Sibayangan Iblis Jelit 6. Tutup pintu ruangan ini dan jaga yang rapat. Jangan biarkan siapapun memasuki ruangan ini, biar Kaisar sendiri pun sebelum ku beri izin masuk teriak Seng Permaisuri dengan marah sekali sehingga ucapannya itu sudah menyimpang dari peraturan. Mana mungkin Seng Permaisuri memerintahkan pengawalnya untuk melarang Kaisar sendiri? Hal itu hanya menunjukkan betapa besar kemarahannya. Setelah pintu ditutup kembali, kini yang berada di ruangan itu hanya Seng Permaisuri Bu Cektian, dua orang pengawal pribadi gadis kembar dan Li Yong Li. Kini Bu Cektian menyandarkan diri di kursinya dan menarik napas panjang. Menyebalkan, sungguh menyebalkan. Anak itu makin besar kepala dan semakin berbahaya saja katanya seperti kepada dirinya sendiri. Yang Mulia, maaf pertanyaan hamba. Nampaknya, pangeran Sochun kurang. Eh, kurang suka kepada paduka. Benarkah dugaan hamba tanya Li Yong Li dengan hati-hati? Permaisuri itu memberi isyarat kepada dua orang pengawal pribadinya dengan gerakan kepala ke arah jendela dan pintu. Dua orang wanita kembar itu cepat berloncatan ke pintu dan jendela, memeriksa semuanya dan segera kembali dan berdiri lagi di belakang Seng Permaisuri setelah mengangguk memberi isyarat bahwa semua dalam keadaan terkunci dan aman, tidak ada orang yang mendengarkan di luar jendela atau pintu. Biarpun demikian, Permaisuri itu masih menggapai kepada Li Yong Li agar berlutut lebih dekat. Li Yong Li lalu maju dan duduk bersimpuh di depan kursi Seng Permaisuri. Xiao Chu, engkau telah kuangkat sebagai dayang pribadiku, juga pembantu dan pelindungku, membantu tugas kedua orang pengawal pribadiku ini. Oleh karena itu engkau boleh mengetahui semua rahasia yang kami ketahui atau kami duga. Li Yong Li merasa tidak enak. Ia tidak ingin mengetahui rahasia istana kecuali rahasia si bayangan iblis karena adanya ia di istana adalah untuk menanggulangi kekacauan yang dilakukan oleh bayangan iblis. Ia tidak ingin terlibat dengan urusan istana dan keluarga Kaisar. Mohon paduka ingat bahwa tugas hamba adalah untuk menyelidiki si bayangan iblis seperti telah hamba janjikan kepada Cian Chiang Kun. Oleh karena itu, hamba mohon petunjuk paduka tentang semua hal yang mengenai kegiatan si bayangan iblis. Hem, Xiao Chu. Berapa kali engkau menekankan bahwa engkau adalah pembantu Cian Hui. Tahukah engkau bagaimana Cian Hui sampai terlibat dalam urusan ini? Akulah yang mendesak Kaisar untuk memanggil dia dan menyerahkan tugas ini kepadanya. Dan Kaisar telah menyerahkan kepadaku untuk mengatur semua penyelidikan ini sampai berhasil. Dengan demikian, maka engkau sebagai pembantu Cian Hui berarti juga menjadi anak buahku. Mengerti? Diam-diam Liong Li terkejut. Cian Chiang Kun tidak pernah bercerita tentang ini kepadanya. Ia belum pernah selama ini membayangkan bahwa Permaisuri Kaisar ternyata seorang wanita yang demikian luar biasa cerdiknya, juga agaknya memegang kekuasaan yang amat besar di istana, dan ia tidak akan merasa heran kalau wanita seperti ini dapat menguasai pula Kaisar dan seluruh penghuni istana. Akan tetapi, juga agaknya Permaisuri ini menyimpan suatu rahasia yang kalau diketahui umum amat merugikannya, dan agaknya ia dapat menduga apa rahasia itu. Pertama ia pernah melihat Taika muda berkeliaran di waktu malam di daerah yang dihuni Seng Permaisuri, dan kedua, sindiran dari Sochun, pangeran tadi, membayangkan bahwa pangeran itu agaknya mencurigai terjadinya penyelundupan pemuda tampan yang menyamar sebagai dayang. Dan melihat sinar matah, tajam dan jalang dari Permaisuri ini, Leong Li dapat menduga bahwa Permaisuri ini memiliki gairah nafsu berahi yang amat besar sehingga besar sekali kemungkinannya ia suka melampiaskan gairahnya itu di luar kamar Seng Kaisar. Ia sudah banyak mendengar tentang kehidupan para wanita di dalam haram Kaisar, banyak wanita yang hanya melayani seorang pria saja, yang sudah tua dan lemah pula sehingga banyak di antara para wanita itu tentu saja merasa tersiksa, tidak terpenuhi kebutuhan gairah mereka sehingga walaupun selalu dijaga ketat, mereka itu senantiasa mencari kesempatan untuk dapat menyalurkan gairah mereka lewat penyelewengan. Hamba siap menerima perintah paduka dan mendengar semua keterangan dari paduka, akhirnya ia berkata, duduklah di atas kursi itu dan dekatkan kursinya ke sini, Xiao Chu. Tidak enak bicara kalau engkau berlutut di situ. Xiao Chu atau Leong Li mentaati perintah ini dan ia sudah duduk di atas sebuah kursi yang diangkatnya dekat di depan Seng Permaisuri dan siap mendengarkan dengan menundukan muka dan dengan sikap hormat. Setelah duduk berhadapan dengan dekat, ia melihat bahwa wanita yang usianya sudah 40 tahun lebih ini masih memiliki kulit muka, leher dan tangan yang putih mulus dan belum ada keriputnya. Wajah itu terhias rapi sekali, pakaiannya juga amat mewah indah rapi, rambutnya mengkilap dan dari pakaian dan rambutnya itu semerba harum. Seorang wanita yang cantik dan pandai sekali merawat dirinya sehingga nampaknya baru berusia 30 tahun saja. Entah bagaimana, ia diam-diam merasa ngeri, seperti kalau berdekatan dengan seekor ular cobra yang amat berbahaya, yang tidak diketahui kapan akan menyerang, dan setiap serangannya mengandung cengkeraman maut. Dengan suara bisik-bisik, Permaisuri Bu Cektian menceritakan keadaan di dalam istana yang amat menyeramkan hati Leong Li. Menurut cerita itu, kiranya di dalam istana, di antara keluarga Kaisar, terdapat suatu pertentangan, suatu permusuhan diam-diam, kebencian dan persaingan yang mengerikan. Walaupun semua itu tidak nampak sama sekali, ditutup oleh sikap berkeluarga dan taat kepada Kaisar. Engkau tentu tahu bahwa aku adalah Permaisuri, juga calon ibu Suri karena puteraku, Pangeran Tiong Cung, adalah seorang putera mahkota yang kelak akan menggantikan kedudukan ayahnya, yaitu Sri Baginda Kaisar. Namun, di samping puteraku sebagai putera mahkota, masih terdapat banyak lagi pangeran lain, juga putri-putri Kaisar dan mantu-mantu Kaisar. Mereka semua itu saling bersaing untuk mendapatkan kedudukan tertinggi, saling berlomba untuk mengambil hati Sri Baginda Kaisar dan untuk itu mereka tidak segan-segan untuk saling melempar fitnah, bahkan saling serang secara terbuka, tentu saja tidak di depan Sri Baginda Kaisar. Sri Baginda Kaisar terlalu sibuk dengan urusan negara sehingga tidak ada waktu lagi untuk memusinkan diri tentang urusan keluarga sehingga keadaan keluarga kami menjadi semakin kacau. Dan di dalam kekacauan ini, tiba-tiba saja muncul peristiwa pembunuhan-pembunuhan yang misterius itu. Permaisuri Bu Cektian menghala napas panjang dan ia nampak khawatir, dan baru sekarang Liong Li melihat wanita yang cerdik dan pandai itu nampak gelisah, tidak disembunyikan lagi. Akan tetapi, yang mulia, apa hubungannya pembunuhan-pembunuhan yang kabarnya dilakukan oleh si bayangan iblis itu dengan persaingan di antara keluarga kerajaan Liong Li memancing? Memang tadinya kami menganggap bahwa itu hanya merupakan persaingan yang terjadi di antara para pejabat tinggi di kota raja yang saling memperebutkan kedudukan. Akan tetapi, semakin lama keadaannya menjadi semakin mencurigakan. Bahkan keselamatan diriku sendiri terancam. Kini wajah Permaisuri itu menjadi pucat dan hal ini tidak dilewatkan oleh pandang mata Liong Li yang tajam. Pernahkah ada serangan yang ditujukan kepada paduka? Seng Permaisuri menjebikan bibir bawahnya yang merah dengan sikap menghina. Mereka takkan mampu. Kalau saja mereka berani memperlihatkan diri, pasti akan dapat tertangkap. Pasukan pengawalku cukup kuat, ditambah pasukan rahasia, dan masih ada lagi Bicu dan Bihawa. Akan tetapi pada suatu malam pernah Bicu dan Bihawa mendengar suara mencurigakan di luar kamarku di taman. Mereka mengejar, akan tetapi bayangan itu melarikan diri dan meninggalkan sebatang senjata rahasia beracun yang agaknya tercecer. Ah, kalau begitu menurut paduka, si bayangan iblis itu berada di dalam istana? Permaisuri itu menggeleng kepalanya, aku tidak tahu. Mungkin pemimpinnya berada di istana, mungkin juga yang berkeliaran di istana itu hanya anak buah saja. Siapa tahu tugasmulah untuk menyelidikinya. Yang jelas, istana ini telah dijamah oleh tangan gerombolan penjahat yang mungkin saja dipergunakan orang yang memperebutkan kedudukan dan mereka memiliki orang-orang yang berkepandaian tinggi. Hamba yakin bahwa setidaknya pimpinan mereka, bahkan mungkin si bayangan iblis sendiri, bersembunyi di dalam istana, yang mulia. Bagaimana engkau dapat yakin? Cian Cian Kun bukan seorang bodoh dan dia sudah menyebar para penyelidiknya di kota raja, namun tak pernah dapat menemukan jejak si bayangan iblis. Hal itu membuktikan bahwa si bayangan iblis tentu mempunyai tempat persembunyian yang tidak dapat dimasuki para penyelidik, dan tempat seperti itu, di mana lagi kalau bukan di elistana? Dan setelah mendengar keterangan paduka, hamba yakin bahwa dia berada di dalam istana induk, di bagian putra. Hem, bagaimana engkau dapat menduga begitu? Yang mulia, kalau kepala penjahat itu berada di istana bagian putri, bagaimana mungkin dia dapat lolos dari pengamatan paduka yang arif bijaksana? Bersinar sepasang metu yang indah itu karena ia yakin bahwa ucapan itu bukan sekedar pujian kosong belaka. Siobcu, engkau memang cerdik sekali. Dugaanmu sama dengan dugaanku, kalau si bayangan iblis benar bersembunyi di dalam istana, tentu dia berada di bagian putra. Hamba tahu dan yakin kebijaksanaan dan kecerdikan paduka. Apakah paduka telah menemukan orang yang paduka curigai, yang patut menjadi si bayangan iblis? Permaisuri itu mengerutkan alisnya. Inilah yang membingungkan, dan ini pula yang membuat kami ingin menahanmu di sini agar membantu kami. Di istana memang terdapat banyak orang yang pandai ilmu silap tinggi, namun mereka adalah hamba-hamba yang setia dan tidak mungkin mengacau. Bahkan mereka pun giat membantu untuk menangkap penjahat, namun tak pernah berhasil. Menurut penglihatanku, tidak ada yang dapat dicurigai, dan tidak terdapat orang luar yang mungkin bersembunyi di dalam istana. Dia mungkin saja menyamar, yang mulia. Mungkin menyamar sebagai prajurit pengawal biasa, sebagai pelayan, tukang kebun, pekerja kasar, atau juga bukan tidak mungkin kalau anggau tak keluarga sendiri yang menjadi pemimpin. Maafkan pendapat hamba ini. Tidak mengapa, Xiao Chu. Memang pendapatmu itu masuk di akal. Dan jalan satu-satunya agar kita dapat membongkar rahasia ini adalah bahwa engkau harus dapat diselundupkan ke dalam istana induk bagian pria. Berdebar rasa jantung Liong Li mendengar ini. Akan tetapi. Yang mulia. Bagaimana mungkin? Hamba seorang wanita dan... Aku tahu. Engkau wanita dan cantik jelita lagi masih muda. Tak mungkin engkau menjadi hamba pekerja kasar, karena engkau terlalu cantik. Satu-satunya jalan ialah bahwa engkau harus masuk ke sana sebagai seorang dayang atau seorang selir. Tapi Liong Li terkejut. Menjadi selir Seri Baginda tidak mungkin karena hal itu tentu akan menyolok dan menarik perhatian. Akan tetapi menjadi dayang pun engkau tetap akan diganggu oleh para pangeran dan para pekerja pria di sana, dan engkau kurang dihormati karena setiap prajurit pengawal pun akan berani menggoda dan mengganggumu. Kalau menjadi selir seorang pangeran baru engkau akan terlindung. Eh, tadi pangeran Sochun ingin mengambilmu sebagai dayangnya. Bagaimana kalau aku minta agar engkau dijadikan selirnya yang baru? Liong Li bergidik. Ia akan dengan senang hati dan sukarlah menyerahkan badannya kepada pria yang disukanya, dan ia sama sekali tidak suka kepada pangeran Sochun walaupun pangeran itu cukup tampan. Yang menarik hati pendekar wanita ini bukan sekedar ketampanan wajah saja. Bahkan ia condong membenci kepada pangeran itu yang dianggapnya membayangkan kepalsuan dan kekejian. Ampun, yang mulia. Hamba, hamba mengabdikan diri dengan kepandayan hamba bukan dengan tubuh hamba. Hamba, tidak suka menjadi selir pangeran itu, lalu disambungnya upat, hamba tidak akan menyerahkan diri kepada pria manapun yang tidak hamba sukai. Tadinya Liong Li merasa khawatir kalau-kalau permaisuri itu akan marah akan tetapi ternyata tidak. Permaisuri Bu Cek Tian tersenyum dan wajahnya nampak semakin cantik, lalu ia menoleh ke belakang. Bicu dan Bihawa, Siocu ini seorang wanita gagah yang bijaksana. Jangan engkau khawatir, Siocu. Kalau engkau tidak ingin tubuhmu di jamah pria yang tidak kau sukai, biarku selundupkan engkau sebagai selir seorang pangeran yang aku percaya, seorang pangeran yang baik sekali dan kalau engkau tidak menghendaki, aku yakin dia tidak akan suka menyentuhmu. Liong Li hampir tidak percaya akan keterangan ini. Mana mungkin di dunia ini ada seorang laki-laki, apalagi kalau dia pangeran, yang tidak akan mau menyentuh seorang wanita yang telah menjadi selirnya, kalau wanita itu tidak mau menyerahkan diri dengan sukarela? Sudah terlalu banyak ia mendengar akan nasib para wanita yang dipaksa menjadi dayang atau selir para bangsawan, kalau tidak diperkosa secara biadab, tentu ditundukan dengan obat bius, dengan obat perangsang, atau dengan alat lain. Namun, terhadap segala macam obat atau care lain itu ia tidak takut. Asal pangeran itu tidak memaksanya, ia mampu menjaga diri. Siapakah pangeran itu, yang mulia? Dia pangeran Sohon, usianya baru 20 tahun dan berbeda dengan para pangeran lain, sampai sekarang dia belum mempunyai seorang pun selir. Bahkan beberapa orang gadis yang menjadi dayang dan pelayannya, belum pernah ada yang diganggunya. Dia seorang yang tekun mempelajari sastra dan seni dan tidak pernah mau memperebutkan kedudukan sehingga tidak seorang pun membencinya di istana ini. Nah, dengan menjadi selirnya, lain orang tidak akan berani mengganggumu dan engkau dapat dengan leluasa melakukan penyelidikan. Dan dia sendiri pun tidak akan mengganggumu, siaucu. Tapi, yang mulia, kalau beliau tidak pernah mau mempunyai selir, bagaimana hamba dapat menjadi selirnya? Tentu beliau akan menolak. Hem, kalau aku sendiri yang menghadiahi seorang selir kepadanya, bagaimana dia berani menolaknya? Dia amat sopan dan tahu aturan. Engkau akan menjadi selir pertamanya, akan tetapi aku yakin, kalau engkau tidak mau dijamahnya, dia terlalu angkuh untuk merendahkan diri memaksamu. Bagaimana? Liong Li tertarik sekali. Kalau memang ada seorang pangeran yang seperti itu, tentu ia akan aman dan akan mudah sekali melakukan penyelidikan. Akan tetapi, bagaimana kalau beliau curiga kepada hamba? Tidak. Sudah ku katakan, pangeran Sohon tidak mau mencampuri urusan persaingan. Kalau ku jelaskan kepadanya bahwa engkau ku selundupkan sebagai selirnya untuk menyelidiki si bayangan iblis, tentu dia tidak akan menaruh curiga lagi kepadamu. Baiklah kalau begitu, yang mulia. Hei Liong Li mengerling ke arah pemuda itu dan jantungnya berdebar penuh kagum. Seorang pemuda yang masih muda sekali, usianya paling banyak 20 tahun, namun sikapnya demikian dewasa. Begitu tenang, begitu ibawa, begitu sopan santun ketika dia menghadap Seng Permaisuri yang mengundangnya. Pemuda itu begitu memasuki ruangan, langsung saja menghampiri Seng Permaisuri, tidak sedikitpun melirik kepadanya atau kepada Bicu dan Bihawa. Dengan sikap hormat dia berlutut dengan sebelah kaki dan merangkap kedua tangan di depan dada. Semoga Tian selalu melindungi ibunda dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, katanya. Ucapannya juga lembut dan halus, dengan kata-kata yang indah. Bukan main pemuda ini, pikir Liong Li. Amat menarik, amat mengagumkan, akan tetapi juga membuat orang merasa canggung dan segan. Dengan sudut kerling matanya, tidak berani terlalu menyolok, diam-diam Liong Li mempelajari pemuda yang kini sudah dipersilakan duduk di atas kursi berhadapan dengan Seng Permaisuri itu. Pangeran Sohon yang menghadap itu usianya kurang lebih 20 tahun, pakaiannya seperti pakaian pangeran, akan tetapi tidak terlalu mewah, bahkan mirip pakaian seorang sasrawan, hanya terbuat dari sutra halus dan topinya menunjukkan bahwa dia seorang pangeran. Pakaian itu rapi dan bersih, akan tetapi tidak pesolek, bahkan sederhana. Juga ketika dia memasuki ruangan itu, tidak tercium semerbak wangi seperti ketika pangeran Sochun masuk tadi. Nampaknya seperti seorang pemuda biasa, namun wajahnya dan pembawaannya sungguh membuat Liong Li kagum bukan main. Sudah banyak ia berteman pria, akan tetapi belum pernah bertemu dengan seorang pria setampan ini, sehalus ini. Seperti wanita berpakaian pria saja. Hanya sepasang alis berbentuk golok yang hitam tebal itu saja yang menunjukkan dia seorang pria tulen, juga kalah manjing di leharnya. Wajahnya berkulit demikian putih halus seperti dibedaki saja, dan kedua pipinya merah jambon seperti buah tomat, segar seperti pipi gadis remaja saja. Hidungnya agak besar dan mancung, sepasang matanya lebar dan lembut, dan mulutnya, hampir Liong Li sukar mengelihkan pandang matanya dari mulut itu. Bibir itu begitu merah seperti dipoles gincu. Akan tetapi tidak, bibir itu memang merah karena segar dan sehat. Ih, kau metuk keranjang, Liong Li memaki diri sendiri dan ia pun menundukkan pandang matanya yang tadi melekat di pipi dan bibir itu. Ia bukan seorang yang gila seks, bukan budak nafsu berahi. Ia hanya mau bermain cinta dengan pria yang benar-benar disukanya, bukan sembelarang lelaki asal tampan saja. Akan tetapi ketampanan pangeran muda ini sungguh membuat ia terpesona, bukan membangkitkan gairah, hanya membangkitkan kagum dan heran mengapa di dunia ada seorang pria yang demikian tampannya. Seperti gambar saja. Anakku pangeran Sohon yang baik, sungguh engkau menyenangkan sekali hatiku. Terima kasih, pangeran. Dan engkau juga nampak sehat. Bagaimana dengan pelajaranmu? Aku mendengar engkau rajin sekali mempelajari sastra dan seni. Berkat doa Ibunda Permaisuri, hamba memperoleh kemajuan dan dapat menikmati ilmu yang hamba pelajari. Air, Sohon. Lain kesempatan ingin sekali aku mendengarkan permainanmu yang kim dan suling, juga ingin sekali mendengarkan engkau bersajak atau melukis. Akan tetapi sekarang, aku mengundangmu untuk suatu urusan yang penting sekali. Wajah yang tadinya menunduk dan hanya memandang ke arah sepatu ibu tirinya itu, kini diangkat dan sepasang metu yang lembut itu menatap wajah Seng Permaisuri dengan penuh pertanyaan. Belum pernah dia mempunyai urusan penting dengan permaisuri atau dengan siapa saja. Setiap hari dia hanya sibuk dengan urusan pelajaran sastra dan seni. Ada urusan yang penting apakah, Ibunda? Anakku, Sohon, katakan dulu. Maukah engkau menolong aku? Paduka tentu mengetahui bahwa hamba akan selalu mentaati perintah paduka, dan tentu saja suka membantu paduka dengan segala kemampuan hamba, asal saja perintah paduka itu benar dan sudah sepatutnya dilakukan oleh hamba sebagai putra paduka, Ibunda. Kembali Liong Li kagum. Jawaban itu demikian tepat dan benar, akan tetapi juga halus sehingga tidak akan menyinggung. Kalau permaisuri itu memiliki niat yang tidak patut, maka niat itu akan lenyap sebelum dinyatakan oleh jawaban itu. Tentu saja, anakku. Dengar baik-baik. Engkau tentu telah tahu akan kekacauan yang terjadi oleh ulah apa yang dinamakan KWI Eng Chu, si bayangan iblis, bukan? Biarpun sikapnya tetap tenang, Namua Liong Li melihat betapa pangeran itu terkejut mendengar disebutnya nama itu. Ibunda Permaisuri, hamba sudah mendengar akan tetapi hamba tidak mencampuri urusan itu yang seharusnya ditangani oleh para petugas keamanan. Memang benar, anakku. Akan tetapi sampai kini usaha para petugas keamanan itu belum juga berhasil dan engkau tentu tahu berapa banyaknya korban yang telah jatuh. Apakah tidak sudah sepantasnya kalau engkau sebagai seorang pangeran ikut pula membantu agar penjahat yang membuat kekacauan itu tertangkap? Pangeran itu memandang heran, sepasang matanya yang lebar itu terbelalak dan nampak indah. Ibu muda yang mulia, bagaimana seorang seperti hamba dapat membantu penangkapan seorang penjahat yang demikian lihainya? Engkau bisa, anakku. Bahkan justeru kepadamulah aku menggantungkan harapan akan berhasilnya usaha kami untuk membongkar rahasia si bayangan iblis itu. Kau lihat wanita ini Seng Permaisuri menunjuk ke arah Leongli yang masih duduk dengan kepala tunduk. Ia adalah dayangku yang ku percaya penuh bernama Xiao Chu. Ia seorang wanita yang memiliki ilmu kepandayan silat tinggi dan ialah yang kutugaskan untuk menyelidiki si bayangan iblis, bahkan menangkapnya. Akan tetapi hal itu tidak mungkin dapat ia lakukan kalau ia tidak diselundupkan ke dalam istana induk, di bagian putra. Eh, jadi menurut Ibu Unda, si bayangan iblis itu berada di dalam istana Seng Pangeran benar-benar terkejut sekarang. Itu baru dugaan kami, anakku. Oleh karena itu untuk menyelidiki benar tidaknya dugaan itu, kami ingin menyelundupkan Xiao Chu ini ke sana. Dengan demikian, ia akan dapat melakukan penyelidikan dengan leluasa. Lalu apa hubungannya dengan bantuan hamba, Ibu Unda? Agar jangan menimbulkan kecurigaan komplotansi bayangan iblis, ia akan kuselundupkan ke sana sebagai selirmu, Pangeran. Ahaha wajah yang berkulit putih kemerahan itu kini menjadi merah sekali dan Pangeran itu menoleh kepada Leongli. Sejenak pandang mati mereka bertemu, akan tetapi melihat detapa Pangeran itu menjadi merah mukanya seperti seorang perawan di lamar, Leongli menjadi tidak tega dan ia pun cepat menunduk. Bagaimana mungkin, Ibu Unda? Paduka mengerti bahwa hamba, hamba tidak mempunyai selir dan belum ingin punya selir. Kenapa tidak Ibu Unda berikan saja kepada para kakak Pangeran lain yang mempunyai banyak selir? Permaisuri Bu Cektian menggeleng kepala. Aku tidak percaya kepada siapapun lagi di sana kecuali Seri Baginda Kaisar dan engkau, anakku. Kalau ku berikan kepada puteraku, Pangeran Tiongcung, akan lebih mencurigakan lagi. Hanya engkaulah satu-satunya orang dapat ku percaya, Pangeran. Demi ketenteraman istana, bahkan kota raja dan negara, bantulah kami. Terimalah siau cu sebagai selirmu. Tapi-tapi ah, Ibu Unda. Bukan hamba tidak ingin membantu. Akan tetapi selir? Bagaimana kalau ia hamba terima sebagai dayang saja? Seorang dayang baru? Hamba sudah mempunyai lima orang gadis dayang, kalau ditambah seorang lagi tentu tidak mencurigakan. Akan tetapi kalau menjadi dayangmu, siau cu harus tidur bersama para dayang lainnya dan hal ini membuat ia tidak leluasa melakukan penyelidikan, anakku. Kalau sebagai selirmu, tentu boleh tinggal di kamarmu, dan malamnya ia dapat melakukan penyelidikan tanpa dicurigai orang lain. Tapi, tapi, Ibu Unda. Dengar dulu, souhan anakku. Aku sudah mendengar bahwa engkau tekun mempelajari sastra dan seni, dan mendengar bahwa engkau sampai sekarang belum pernah dan belum suka bergaul dengan wanita sehingga belum mempunyai seorang pun selir. Akan tetapi, jangan engkau mengira bahwa siau cu akan menjadi selirmu yang sungguh-sungguh. Kalau begitu, ia pun tidak akan mau. Kalau ia mau menjadi selir sungguh-sungguh, tentu persoalannya lebih mudah dan ia sudah kuselundupkan menjadi selir pangeran Sochun yang menginginkannya. Akan tetapi ketahuilah, anakku, siau cu ini adalah seorang pendekar wanita. Ia bertugas menyelidiki dan menangkap si bayangan iblis dan ia pun hanya mau diselundupkan sebagai selir asal tidak diganggu pria manapun. Jadi, kalau menjadi selirmu sudah cocok. Engkau tidak ingin menjamahnya, dan ia pun tidak ingin disentuh pria. Engkau hanya mengakuinya saja sebagai selir, menyembunyikannya di kamarmu dan malamnya engkau biarkan ia melakukan penyelidikan. Nah, tepat, bukan? Kini pandang mata pangeran itu mengamati Leong Lee dengan penuh perhatian dan agaknya dia tertarik sekali. Belum pernah selamanya dia mendengar ada seorang wanita yang tidak mau dijamah pria, apalagi pangeran. Dan di samping keheranannya, dia pun kagum. Kalau begitu, tentu saja hamba tidak berkeberatan, ibunda permaisuri. Walaupun tentu hamba akan digoda setengah mati oleh para pangeran lainnya, kemudian ditambahkannya sambil mengerling ke arah Leong Lee, dan asal saja ia tidak menganggu pelajaran hamba. Leong Lee menahan senyumnya, mengangkat muka memandang pangeran itu dan berkata, Harap paduka tenangkan hati, pangeran. Hamba berjanji tidak akan mengusik atau mengganggu paduka sedetikpun. Kembali dua pasang metu bertemu dan agaknya pangeran itu bergidik ketika melihat sepasang metu yang demikian indah dan jelitanya, juga yang mempunyai sinar mencorong, seperti macu hari mau di malam hari. Nah, sekarang juga bawalah siaucu bersamamu pangeran. Dan agar tidak menimbulkan kecurigaan, siaucu harus berdendan lebih dulu seperti layaknya seorang gadis yang baru saja diboyong oleh seorang pangeran, dan biar diantar oleh enam orang dayang pribadiku sehingga orang-orang akan tahu bahwa selir yang kau bawa merupakan hadiahku untukmu. Leong Lee ajak masuk ke dalam kamar oleh seorang dayang yang dipanggil masuk dan ketika wanita ini merias dirinya di depan cermin, jantungnya berdebar tegang. Ia akan hidup sekamar dengan seorang pemuda yang demikian tampannya. Hem, tentu membutuhkan pengerahan tenaga batin yang kuat agar jangan sampai tergugah gairah kewanitaannya. Kalau pangeran ini bersikap lain, misalnya seperti pangeran Sochun yang matuk keranjang itu, tentu ia tidak perlu khawatir akan perasaan hatinya sendiri karena ia yakin bahwa sikap seorang pria seperti itu, yang matuk keranjang dan kurang ajar, tentu tidak mungkin akan mampu menimbulkan gairahnya. Akan tetapi pangeran Sochun ini, hem, jantungnya berdebar tegang juga dan ia harus berhati-hati sekali menjaga dirinya sendiri. Setelah Leong Lee menyisir rambutnya, mengenakan pakaian yang lebih indah daripada pakaian pelayan ketika ia menyamar akim, lalu mengenakan bedak tipis dan membasai kedua bibirnya dengan lidah, dayang yang tadi mengantarnya berias, memandang kagum. Nona, sungguh cantik jelita, kata dayang itu. Leong Lee tersenyum memandang kepada dayang itu, seorang gadis yang usianya paling banyak 18 tahun dan berwajah manis sekali. Kalau berada di sebuah dusun, tentu gadis ini dapat menjadi kembang dusun yang menjadi rebutan semua pemuda. Akan tetapi di sini, di dalam istana ini, ia hanya seorang dayang, seperti benda hiasan, seperti setangkai bunga yang sudah dipetik dan ditaruh di dalam gedung indah, entah bagaimana nasibnya kelak. Kalau ia bernasib baik, ia akan dipilih menjadi selir seorang pangeran. Kalau tidak, ia hanya akan menjadi dayang sampai akhirnya ia dipaksa melayani seorang pangeran atau diberikan kepada seorang penggawa, seperti setangkai bunga yang dibuang begitu saja setelah dipetik, diremas dan menjadi layu. Engkau juga cantik, mudah-mudahan engkau akan mampu menjaga kecantikanmu itu, kata Leong Lee dan ia pun bangkit setelah selesai berdandan. Ia lalu diantar oleh dayang itu kembali ke dalam ruangan tadi di mana permaisuri dan pangeran Sohon masih menantinya. Permaisuri Bu Cektian mengangkat mukanya dan jelas sekali nampak kekaguman pada matanya ketika ia melihat Leong Lee yang kini berdandan sebagai seorang selir, dengan pakaian yang lebih mewah dan lebih indah dibandingkan pakaian seorang dayang. Xiao Ju, sungguh, sudah kuduga, engkau cantik jelita sekali. Meta pangeran Sochun sungguh tajam bukan main, sekali lihat saja dia sudah tahu bahwa engkau seorang wanita yang memiliki kecantikan luar biasa. Akan tetapi, Leong Lee melihat betapa pangeran Sohon hanya memandang kepadanya sepintas lalu saja, seolah-olah ia hanya sebuah benda biasa saja yang tidak ada bedanya dibandingkan sebuah meja atau sebuah kursi. Dan dilubuk hatinya, ia merasa penasaran dan kecewa. Baru sekarang ia merasakan kekecewaan dan penasaran seperti ini. Kecewa karena tidak dihiraukan oleh seorang pria. Padahal biasanya, kalau ia terlalu diperhatikan pria, ia malah marah. Ibunda Permaisuri, hamba hanya mentaati perintah paduka ibunda, hanya untuk memberi tempat persembunyian kepada Nona, eh, si Yau Chu ini. Akan tetapi, hamba hanya dapat memberi waktu seminggu saja. Kalau sudah seminggu, hamba harap paduka mengambilnya kembali agar hamba tidak terlalu terganggu. Gemas juga perasaan hati Leong Li mendengar ucapan yang walaupun halus namun jelas menyatakan betapa pangeran itu merasa terganggu dan sebenarnya tidak suka kalau harus mengambilnya sebagai selir, walaupun hanya sebutannya saja demikian. Yang mulia, hamba hanya minta waktu lima hari saja. Kalau selama lima hari hamba belum berhasil menemukan atau membongkar rahasia si bayangan iblis, hamba akan keluar saja dari istana ini katanya kepada Seng Permaisuri, akan tetapi matanya mengerling ke arah pangeran muda itu. Akan tetapi, Seng pangeran itu agaknya malah menyambut pernyataan Leong Li itu dengan gembira, bagus kalau begitu, lebih cepat lebih baik bagiku. Mari kita pergi. Ibu nda, sudah siapkah para Dayang yang akan menjadi pengikut? Sudah, kata Seng Permaisuri karena memang di situ kini sudah berlutut enam orang gadis Dayang, yang akan menjadi pengantar Leong Li yang diangkat menjadi selir pangeran Sohon. Dua orang prajurit Taikam yang gendut dan kuat dipanggil. Mereka datang membawa sebuah joli karena seperti sudah menjadi kebiasaan, seorang selir adalah seorang wanita yang mendapat kehormatan, maka sudah berhak diangkut dengan sebuah joli. Berangkatlah rombongan itu, Seng pangeran di depan dengan langkahnya yang halus, di belakangnya joli yang ditumpangi Leong Li digotong dua orang Taikam, dan di belakangnya berjalan enam orang Dayang Permaisuri dalam barisan dua-dua yang rapi. Semua penjaga dan prajurit pengawal mengenal pangeran Sohon, dan tahu pula bahwa enam orang Dayang itu adalah Dayang-Dayang Permaisuri, maka tidak ada seorang pun yang berani menghalangi atau bertanya ketika rombongan ini lewat, dari bagian putri memasuki istana induk. Dan sebentar saja tersiarlah berita di dalam istana bahwa pangeran Sohon telah dihadiahi seorang selir oleh Permaisuri. Berita ini mendatangkan perasaan gembira kepada semua orang, disamping keheranan dan peristiwa ini tentu saja menjadi bahan pergunjingan karena selama ini mereka mengenal pangeran Sohon sebagai seorang pemuda yang sama sekali tidak mau berdekatan dengan wanita. Tentu saja timbul keinginan tahu dari mereka untuk melihat seperti apa gerangan wanita yang terpilih menjadi selir pangeran yang disuka ini. Akan tetapi, selir itu jarang sekali keluar dari dalam kamar. Hanya beberapa orang Dayang saja yang pernah melihatnya dan dari mulut merekalah tersiar berita, bahwa selir pangeran Sohon adalah seorang wanita yang cantik jelita seperti didadari. Ketika enam orang Dayang Permaisuri yang mengantar Liong Li kembali ke istana bagian putri, dan Liong Li sudah berada di dalam kamar pangeran Sohon, diperkenalkan kepada beberapa orang Dayang pangeran itu, Liong Li merasa canggung juga. Ia bukanlah seorang perawan dusun yang pemalu. Ia seorang pendekar wanita yang sudah menjelajah dunia Kang O, sudah banyak pengalaman. Namun, kini diperkenalkan oleh suaminya yang lemah lembut itu kepada beberapa orang Dayang, ia merasa canggung bukan main. Dan ia melihat betapa beberapa orang Dayang pelayan pangeran itu tidak ada yang cantik seperti Dayang Permaisuri, hanya wanita biasa saja namun cekatan dan sopan. Tahulah ia bahwa memang seng pangeran ini tidak suka diganggu wanita cantik. Ia merasa semakin penasaran, merasa seperti ditantang kecantikannya sebagai wanita. Selamanya belum pernah ada secuilpun ingatan dalam benaknya untuk memikat atau merayu pria. Dalam hal ini ia tinggi hati. Akan tetapi, keadaan pangeran Sohon sungguh membuat ia merasa rendah diri. Kalau saja ia tidak ingat bahwa ia sedang menghadapi tugas penting yang berat, ingin rasanya ia menyambut keadaan yang dianggapnya sebagai tantangan terhadap kewanitanya itu. Ingin rasanya ia menjatuhkan hati pangeran yang tinggi hati terhadap wanita itu agar pangeran itu tahu bahwa ia adalah seorang wanita sejati, seorang wanita cantik jelita yang membuat banyak pria terpesona, dan agar pangeran itu tidak memandangnya sebagai sebuah kursi atau meja saja. Setelah pangeran Sohon memerintahkan semua dayangnya untuk keluar dari kamar, kini mereka hanya berdua saja di dalam kamar itu. Li Yongli duduk di atas sebuah kursi, setelah tadi ia pindah dari tepi pembaringan di mana ia disuruh duduk ketika pertama kali dibawa masuk kamar dan segera pindah ke kursi begitu para dayang keluar, sedangkan pangeran Sohon kini nampak berjalan-jalan hilir mudik, nampaknya bingung dan gelisah. Dengan sudut matanya yang mengerling Li Yongli mengikuti gerakan pemuda bangsawan itu dan hatinya merasa gelis sekali, juga kasihan. Ia dapat membayangkan betapa kehadirannya di dalam kamar pangeran itu membuat dia menjadi salah tingkah, bingung dan agaknya tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Pangeran, ia memanggil lirih. Hanya lirih saja namun agaknya mengejutkan pemuda itu karena dia tiba-tiba menghentikan langkahnya, membalik dan memandang kepadanya. Tidak menjawab, hanya memandang dengan penuh selidik. Mulutnya yang indah itu, dengan bibirnya yang merah segar, nampak agak cemberut, membuat Li Yongli menjadi semakin geli. Pangeran, saya, saya tidak ingin mengganggu paduka. Biarlah saya mengundurkan diri, dimanakah saya harus tinggal? Dimana kamar saya? Dimana lagi pangeran itu berkata, bukan menjawab melainkan bertanya, dan mulutnya makin meruncing cemberutnya. Aku tidak seperti para pangeran lain yang mempunyai banyak kamar. Kamarku hanya sebuah ini, ku bikin cukup luas. Ini kamar tidurku, kamar kerjaku, kamar belajarku, kamar makan, kamar bersantai. Di sebelah itu kamar para dayang. Dimana lagi kau dapat tinggal? Pangeran itu menghela nafas panjang, lalu menjatuhkan diri duduk di atas sebuah kursi. Mereka duduk berhadapan, dalam jarak lima meter, saling pandang. Li Yongli tersenyum simpul, pangeran sohon cemberut. Li Yongli mengerling ke kanan-kiri. Kamar itu memang luas, seperti empat buah kamar dijadikan satu, dan karena ruangan yang luas itu maka hawanya sejuk dan menyenangkan. Hanya ada sebuah tempat tidur di situ, yang didudukinya tadi. Tempat tidur yang bersih dan cukup lebar, cukup untuk empat orang dan longgar sekali kalau hanya untuk dua orang. Ada meja kursi makan, meja kursi duduk, almari penuh buku, almari pakaian, pot-pot kembang, lukisan dan sajak-sajak dengan tulisan indah bergantungan. Lantainya bertilam permadani tebal. Sebuah kamar yang enak ditinggali. Apalagi berdua dengan seorang pangeran seperti itu. Sayang muka yang tampan itu kini muram dan mulut yang indah itu cemberut. Tempat tidurnya, hanya sebuah ia bertanya, hanya untuk memancing percakapan karena tanpa bertanya pun sudah jelas bahwa di situ hanya ada sebuah tempat tidur. Pangeran itu mengangguk. Tentu saja hanya sebuah. Hanya aku sendiri yang tidur di kamar ini, sejak aku, remaja. Kalau begitu, biarlah saya tidur bersama para daya yang di kamar sebelah saja, pangeran. Itu baik sekali pangeran Sohon berseru gembira sambil bangkit berdiri, akan tetapi, segera setasang alis yang tebal hitam itu berkerut dan dia jatuh terduduk kembali. Tidak mungkin. Ibunda Permaisuri tentu akan marah kepadaku. Bagaimana mungkin seorang, selir tidur di kamar dayang? Tentu akan dibicarakan orang dan menimbulkan kecurigaan, dan orang-orang akan tahu bahwa engkau hanya pura-pura saja menjadi selirku. Semua rahasia akan terbuka dan Ibunda akan marah kepadaku. Kalau begitu, jangan khawatir, pangeran. Biarlah kalau siang hari saya bersembunyi di sini. Dapatku lakukan pekerjaan membersihkan semua perabot di kamar ini, mengaturnya sehingga rapi. Kalau malam, diam-diam saya akan menyelingap keluar dan melakukan penyelidikan. Tapi tentu tidak semalam suntuk. Kalau engkau malam-malam kembali ke kamar ini. Tidak perlu paduka bingung. Saya dapat tidur di sudut sana itu, di atas lantai yang sudah ditilami permadani dan saya tidak akan mengganggu paduka. Paduka tidurlah seperti biasa di atas pembaringan paduka dan... Tiba-tiba pangeran itu bangkit berdiri dan memandang kepada Liong Li dengan macu bersinar dan alis berkerut. Siaw Chu. Kau kira aku ini orang apa? Liong Li terbelalak. Paduka. Paduka seorang pangeran yang terhormat. Lebih dari itu, aku seorang laki-laki. Seorang laki-laki sejati, tahu engkau. Liong Li memandang heran, terkejut dan menelan ludah sambil mengangguk, tidak berani membuka mulut karena khawatir salah bicara. Dan kau kira seorang laki-laki sejati begitu tak tahu malu enak-enak tidur di atas pembaringan dan membiarkan seorang wanita menggeletak di atas lantai begitu saja? Huh! Kau kira aku seorang laki-laki yang tidak tahu tata susila, tidak tahu menghargai kaum wanita yang lemah? Sepasang macu yang jeli dan indah itu semakin terbelalak, akan tetapi bukan hanya karena kaget dan heran, melainkan kini penuh kagum. Bukan main pangeran ini. Sungguh jauh melampaui segala kekagumannya. Lalu, lalu, bagaimana maksud paduka? Saya, hamba, hanya menurut saja. Kalau engkau ingin tidur, siang ataupun malam, engkau tidur di atas pembaringan ini, tidak boleh di atas lantai. Mengerti pangeran itu berkata, suaranya masih lembut akan tetapi mengandung perintah yang tidak mau dibantah. Leong Li mengangguk dan jantungnya berdebar aneh. Kiranya pangeran ini tidaklah seaneh yang ia sangka, kiranya masih sama saja dengan pemuda lainnya, menghendaki ia tidur bersamanya. Aku yang akan tidur di atas lantai. Buyarlah semua rendungan Leong Li dan ia terkejut lagi, memandang aneh. Tapi, tapi, bagaimana mungkin hamba tidur di atas pembaringan sedangkan paduka, seorang pangeran, tidur di lantai Leong Li benar-benar terkejut. Aku sudah biasa. Seringkali kalau membaca kitab ketiduran di lantai. Kalau hawa udara panas aku pun tidur di lantai. Mengapa? Engkau wanita, sudah sepatutnya mendapat tempat terbaik. Leong Li menjadi bengong. Kalau saja ia seorang wanita cengeng tentu ingin ia menangis saat itu. Akan tetapi, ia tidak menangis, hanya mengamati wajah itu dan lupa bahwa ia berhadapan dengan seorang putra kaisar. Ia berkata, Pangeran, paduka, paduka adalah seorang jantan, seorang laki-laki yang hebat. Wajah yang berkulit putih halus itu menjadi kemerahan. Hush, jangan coba merayuku. Engkau duduk yang baik dan mari kita bicara. Engkau harus berterus terang karena aku harus mengenal benar siapa wanita yang tidur di kamarku. Siapa namamu?